Jadi kalimat tanya, dan kalimat tanyanya kita gunakan kata depannya itu how might we, misalnya problemnya macet. Macet adalah problem, maka design challenge-nya adalah how might we mengulai masalah macet sambil membuat masyarakat yang senang menggunakan akunan hukum, misalnya. Nah itu kan jadi design challenge, dari problem, kalau ide-nya jelek, kalau ide-nya luar biasa, kalau cuma hal sepele, kalau ide-nya keluarin dulu. Karena waktu lagi diversity, kita sepertinya membuat pilihan, mencoba menghasilkan pilihan, go for quantity, gitu. Keluarin pilihan sebanyak makin dulu. Setelah kita ketemu banyak ide-nya, biasanya pakai sticky notes, setelah lipatan tulis, dari sana baru kita kemudian ngeliat, oh ada pola-pola yang mirip nih, ide ini bisa disambung sama ini. Atau bahkan, waktu lagi proses si ideation ini, kita gak pernah tahu ide mana yang mungkin ngaco, atau gak mungkin diimplementasikan, tapi itu inspire saya buat come up with ide lain yang building atau ide yang sebelumnya. Jadi, itu proses ideation-nya, jangan begitu keluar ide-nya, langsung didiskusi, jangan, tapi tembalin dulu semuanya. Nah, begitu udah ke tembal, kita jadi punya banyak pilihan, baru kita ngomongin masalah leveraging. Kita pilih, mana yang relevan, mana yang signifikan, mana yang perlu untuk kita, begini ya sih. Bisa mulai ini, contoh kegiatan melakukan prototyping, jadi dari idenya, punya ide apa, diomongin, yaudah kita coba bikin idenya jadi kayak gimana, bentuk fisiknya, supaya kita obrolannya jadi lebih dalam lagi, atau ya kita bisa gunakan tools prototype pakai kartu, karton, pakai styrofoam, pakai lego, ini mah foto-foto dokumentasi sih, tapi ini beberapa proses seharusnya yang mau saya alatkan. Jadi, disini itu untuk market, mungkin kita akan bisa mencari target market lagi gitu, jadi berarti kita salah jualan orang gitu. Jadi produknya mungkin jelek, ya of ya lah gitu, tapi mungkin bisa juga, ada kok orang yang suka produk jelek gitu, batu-batu aja dibeli gitu kan, kalau supaya akan tidak. Ini kan karena brandnya bagus juga ya, tapi maksudnya ya kayak gitulah. Oke, bisnis sudah keren, tapi gak ada progresif mobile apps. Oke, masih akhirnya kurang gitu. Next-nya, ini akhirnya bisa diingguran, eh tapi pas sampai di waktu aku ingat, lupa materi listrik di rumah. Jadi, sebenarnya dari poin-poin ini apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, next. Nah, jadi kalau curhat tentang pemanfaatan teknologi di bisnis gua, siapa ya? Ini udah tau kan? Askeko WT. Nah, jadi ini contohnya ya. Jadi jangan sampai kita kayak gini gitu, gak ngelag sama teknologi gitu, pake telepon buat selfie gitu. Jadi, kita sebagai wira usaha, apakah kita bergerak di bidang IT, atau kita bergerak di bidang retail, atau yang kayak gimana pun, Itu kita harus tetap ngelag sama teknologi, kayak gitu. Nah, beberapa poin yang, semua poin yang di depan tadi, itu tuh kita kerjain di waypack. Gitu, jadi kayak misalkan kita bikin website. Kenapa sih website itu? Memperlukan sih jualan di marketplace. Jadi, oh, oke. Sekarang pergerakannya berubah gitu. Bahwa, untuk jualan, oke, bisa dipindahin ke marketplace. Tapi, untuk, apa namanya, kita branding, kita harus tetap punya website sendiri juga gitu. Jadi, jangan sampai, oh iya gua ngerasa sales gua udah gede. Karena ada juga kok klien kita, yang udah transaksinya itu, bisa sampai miliaran rupiah. Tapi, bulan depannya udah hampur. Itu perusahaan retail. Gitu. Bisa kayak gitu. Jadi, mau gimana pun kita harus tetap online sama teknologi. Dia cuman ngandalin offline store. Online storenya gak diurusin. Padahal itu online store, kalo misalnya kita maksimalin. Kita tau gimana cara cari target marketnya. Kita di WD ada juga tim untuk market researchnya. Terus disitu kita juga gimana caranya sih. Digital marketing gitu. Digital campaign. Kita bikin day gitu. Karena, selama ini gue sibuk sama penjualan gitu. Tapi, yang kayak gini-gini gimana cara ngurusinnya ya. Kayak gitu. Nah, yang terakhir itu kan kita lupa matiin hape ya. Apa, lupa matiin listrik. Nah, sekarang WD development itu jalan, ada yang namanya smart tech, smart building. Jadi, smart technya itu kita bikin video. Ayo, bisa lihat. Ayo, bisa lihat. Oke. 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 Ini colornya bisa kita ubah sesuai warnanya. Mau apa. Oke, nah. Ini contoh saya bilang ya. Jadi, kita bisa ngatur listrik kita, kapan harus nyala listriknya, kapan harus matinya, itu kita bisa rawak teknologi gitu. Jadi, kita pun juga bisa ngontrol, gak ada lagi, aduh saya kecurian, tapi ternyata anak buah saya nakal, kayak gitu kan. Juga bisa juga sekarang ngontrol ngawet CCTV tapi by remote gitu. Jadi, semuanya itu udah bisa dikeluarkan by system gitu ya. Kita coba ke slide ruang. Sayang gitu. Mungkin untuk sesi terakhir dari masyarakat ya. Mak, dimulai silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi masih semangat ya. Iya. Sebenarnya 20 menit itu koreng sebenarnya ya. Oke, langsung aja pemenangkan nama saya, Mas Fari Bede Tulo. Saya dari Siamweb. Basically, sebenarnya kami juga adalah software company, software developer. Tapi kami ada 3 produk, tapi nanti aja ceritanya terakhir aja. Saya diminta untuk gimana sih kayak bikin. Biasanya kan disini ada problem ya, teman-teman misalnya. Kalau saya pengen bikin aplikasi, kira-kira apa sih yang harus saya lakukan dulu. Tadi kan udah kita dengan pembicara pertama, kedua, itu keren-keren ya. Kita mulai dari problem dulu. Yang pertama adalah, kalau biasa, biasanya saya adalah, satu kita kasih nama, how to create application for a startup. Pertama adalah, satu sensing dulu biasanya. Jadi apa itu sensing? Sensing adalah proses untuk melakukan survey. Jadi tadi, sebenarnya, survey-nya itu minimal 100 calon customer aja dulu. Kalian bisa satu, next. Nah, kalian bisa pakai beberapa software untuk survey. Kalian bisa pakai software Mankie, atau kalian bisa pakai telephone, Google Doc, atau ya, pakai teman-teman kalian misalnya WhatsApp gitu. Jadi, sebenarnya problem yang kalian pengen bikin itu sebenarnya benar ada masalahnya. Kemudian, memang, sebenarnya dibutuhkan apa enggak sih? Kayak gitu. Nah, kemudian next, kita harvesting. Jadi harvesting itu apa? Jadi setelah semua sensing itu didapetin, setelah proses sensing itu didapetin, baru kita melakukan namanya harvesting. Jadi meng-collect data-datanya itu. Nah, kemudian, baru setelah itu kita bikin namanya prototyping. Nah, ini masalah- Geek. Because again, Pinu planet, nobody complicatesagnosis. You've got that. See, such lack. What are some sort of improvements here? You've got this set of restrictions. gdzieś in between you. You have to apply yeah. Terima kasih. 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 Terima kasih.